Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di video saya nah hari ini saya sedang berada di area hutan perbukitan tepatnya ini di sekitaran Tanjung Medar ya Tanjung Medar Kabupaten Sumedang temen-temen dimana disini saya akan menemui satu untuk keluarga yang nekat banget pemberani banget tinggal di tengah-tengah hutan dan dari informasi bahwa dulunya disini ada satu RT ya sekitar kurang lebih nih 30 rumah ya dan sekarang hanya menyisakan tiga rumah saja nah yang tiga itu hanya satu yang masih aktif masih ditinggalin ya yang lain sudah sudah kosong bahkan kebanyakan sudah rata dengan tanah rumahnya dan untuk nama kampungnya saya juga kurang tahu tapi ini masuk ke desa Kamal kalau nggak salah ya masih di Kecamatan Tanjung Medar ini nah dari sini ada beberapa jalan tapak juga nih ke bawah ada ya ke sini juga ada nah nggak tahu nih saya saya kemana ya bingung juga nih kita coba aja ke sini nah temen-temen di sini sebenarnya dulu itu ada rumah-rumah yang ya lumayan cukup berjauhan informasinya di sini ada di sana ada gitu ya cuman sekarang sudah seperti ini jalannya aja udah tertutup sama rumputan sekaligus mak lukar seperti ini ya nah ini ini bener-bener di tengah hutan luar biasa ya ini warga yang ada di sini dan ternyata sekarang udah pada pindah dan kita akan cari informasi lebih detailnya terkait Kenapa sih udah satu RT gitu ya pandapi pada pindah dan meninggalkan halamannya tanah kelahirannya yang tentunya disini dulu rame banget ya rame riang dan ada sekolah juga informasinya Oke ini sudah agak terang nih Nah di sini juga ada sebuah pertigaan lagi nih jalan setapak mungkin dulunya ini jalan besar ya cuman karena udah puluhan tahun dan informasinya sudah sekitar tahun 2000-an ini kampung ini ditinggalkan oleh warganya ya Nah di sini ada satu rumah nih kita bisa lihat ya mudah-mudahan rumah ini masih aktif dan kita bisa ngobrol lebih panjang lebih detail terkait cerita kampung ini wah kayaknya sepi banget ya Nah ini ada jalan lagi kesana ya ya coba ke sini dulu kita silaturrahmi mudah-mudahan ada ya tapi sepi banget temen-temen kayak tidak ada tanda-tanda kehidupan ini Ya Allah sepi banget Oke sendal pun tidak ada ini di depannya tuh Assalamualaikum ini ada kayu-kayu di sana Assalamualaikum Nah ini bagian samping ada ini sawung tempat penyimpanan kayu ya Assalamualaikum Wah udah sampai belakang rumahnya nih nggak ada sawutan Assalamualaikum enggak ada ya kita coba ke rumah yang lain nih teman-teman di rumahnya tengah hutan ya luar biasa nih warga-warga sini tinggal di tengah hutan ini nggak ada kita coba ke rumah yang lain karena di sini saya dari informasi masih ada sekitar empat rumah nih dari 30 lebih rumah ya yang tersisa waduh ini nanjak lumayan wah kita coba ke sini cara ada rumah lagi wah ini mah koyo rumah ini ya udah terbengkalai sepertinya ini mah udah ditinggalkan ya sama pemiliknya depannya hanya ada tumpukan dan kayu saja tuh sepi banget nih jalan lagi tuh nih kemana nih tuh lihat atasnya juga seperti nggak dibersihkan ya ini langsung ke hutan lagi teman-teman tuh nah seperti ini ini udah nggak dihuni lagi kita coba ke rumah yang lain ya mudah-mudahan kita bertemu sama salah satu warga biar kita tahu tentang cerita dan riwayat dari perkampungan ini ya yang ditinggalkan gitu ada apa kenapa gitu ya nah kita memasuki sebuah jalan yang penuh dengan semak lukar ini jalannya ini bekas rumah sepertinya nih 30 rumah mungkin berjauhan atau berdekatan luar biasa ini keluarga yang super berani ternyata ini nih ada puing-punya nih ini bekas rumah juga nah ini bekas tembok atau fondasi ya tuh ini bekas fondasi ya teman-teman oke kita ke bawah lagi wah juga pertigaan lagi gimana ya saya nama kerutan bambu ya ini ke bawah nggak tahu ada rumah atau tidak tapi kita kesini aja deh kalau ini jalannya agak bersih gitu ya jadi kayak sering dilewatin sama warga gitu ya nah ya sini saya melihat ada sebuah ini rumah nih rumah apa bubuk ya oke betul ini mah ada berapa ada dua nih ada dua ya oke wah kalau yang ini mah udah terbengkalai ini yang ini udah terbengkalai nah ini rumahnya ya masih panggung dan ini masih panggung dan ini masih panggung dan ini juga sama kosong ya kelihatan banget kotor-kotor gitu ya kacanya juga udah penuh dengan debu nah kita coba yang ini pakai ini pedigunya atau kosong tapi kelihatan di belakangnya penuh dengan ini ya kayu-kayu penyimpan kayu tapi ini ada penyimpan ini ya kayu bakar kayak masih aktif gitu ya kita coba karena depannya kesini ini depannya langsung ke hutan oh sini ini bagian depannya tau samping ini tapi ini mah ada sepatunya nih sepatunya ada ya ini kita coba panggil aja Assalamualaikum 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 aduh mohon maaf alhamdulillah ketemu sama warga ini dari ujung sampai sini kirain tep ada kosong ternyata masih ada yang aktif ya ya oh boleh minta waktunya nggak ngobrol-ngobrol iya tapi kayak di dalamnya gelap kita di sini aja ya udah yuk gelapkan sini aja ah mau ke dalam dulu ya nantilah kita ngobrolnya sini aja dulu nah biarkan si A nya mungkin lagi ini ya ada pekerjaan dan alhamdulillah dan untuk ini teman-teman untuk penerangan ada tenaga surya tuh di atas sepertinya itu penerangannya ya alhamdulillah ada air nih si A nya makasih banget ah mohon maaf nih udah ngerepotin oke alhamdulillah temen-temen kalau berjalan dari sana ada di sana juga kayaknya masih aktif nggak sih masih aktif masih aktif itu punya siapa yang di sana yang dibawah tua yang bawah itu Pak Odi Pak Odi orang Bojongbrod Bojongbrod terus adinya di sini juga oh iya Alhamdulillah Adi ini diminum dulu ya ini teman-teman diminum dulu Alhamdulillah makasih banget nggak apa-apa makasih banget maaf kalau ngerepotin nih eh iya kita belum kenalan saya WK dari Majaleng KA maaf ini tuh dengan A siapa A Iwan Alhamdulillah saya ketemu sama A Iwan di kampung tengah hutan ini nah saya mau tanya ini tuh nama kampungnya apa A ini ya kampung gunung golis aja kampung gunung golis oh nah kan tadi saya dari sana ke sini itu saya menemui ada rumah kelihatannya masih aktif tapi ada terus ada juga yang masih kosong udah kosong ya nah ini dulunya ada berapa rumah di sini ya ya setau saya kira-kira paling tiga puluhan lebih lah tiga puluhan lebih satu RT lah pokoknya satu RT nah kalau A Iwan sendiri itu lahir di sini ya lahir di sini lahir di sini rumahnya di sana di kandang oh di sana kalau ini mah rumah kedua atau gimana rumah kedua dari sana pindah ke sini oh si bapak pindah lagi ke Bojengbron oh gitu nah A Iwan A Iwan kan mohon maaf ya itu salah satu yang masih tinggal di sini nih nah kalau rumah sebelah itu itu juga udah pindah udah pindah oh gitu ya pada sepul lah oh gitu udah capek ke sini oh gitu nah A Iwan A Iwan kan di sini salah satu yang masih tinggal ya A Iwan itu lahiran tahun berapa di sini saya lahir tahun 92 92 nah ketika lahir terus kecil di sini itu di sini masih banyak rumah masih ada sekitaran lah 10 atau 20 rumah oh gitu saya lahir berarti lahir ingat-ingatnya umur berapa ini masih masih banyak rumah ya saya sekitar tahun 2000 paling umur berapa itu 6 tahun atau berapa iya jadi tahun 2000 masih banyak ah rumah masih banyak oh gitu-gitu ya terus keluarga sini ah mohon maaf ya kan ini di tengah hutan ya ini untuk sekolah gimana ya kalau untuk sekolah dulu sih ada di sini oh ada ya yang dari kamar yang berapa yang berapa sekolah sini oh terus jalannya gimana kan kelihatannya jalannya kecil dulu ini jalan ke sini yang mana ini oh di depan ini jalan dulu jalan mobil oh jalan besar oh kesana cuman jembatannya robo oh oh ada jembatan juga sekarang nggak ada nggak ada oh pantesan nah Aiwan kan lahir di sini pada tahun 92 ya ayah 92 berarti umur sekarang udah berapa udah 30-an 30-an lebih 32 32 jadi Aiwan di sini sama siapa aja ya kalau lagi si bapak kesini kadang-kadang sama si bapak oh gitu si mama gitu iya kalau nggak ada lagi sini berarti sendiri ya sendiri aja belum belum berkeluarga udah udah lagi menduda aja aduh serius ini teh serius oh udah berapa tahun ya saya nikah tahun berapa kalau nggak salah 2015 apa 2000 berapa oh menikah 2015 cuman udah berpisah tahun ya berpisah satu tahun kemarin oh belum lama ya belum lama oh berarti dudanya ini duda baru ya hahaha kirain teh udah lama mendudanya nah jadi Aiwan ini teman-teman di sini sendirian karena udah berpisah sama istrinya udah punya anak udah di kamar itu udah besar iya oh sekarang juga ini mau kesana oh mau nengok anak iya oh Alhamdulillah ibu rumah biasanya diajak neneknya oh gitu iya nah Aiwan Aiwan kan disini hampir bertetangga dengan hutan dan ini juga rumah kosong pernah sih enggak ngalamin kayak kejadian aneh disini iya wah sebesar ini saya belum pernah kayaknya belum pernah ya paling kalau suara-suara burung atau hewan hutannya biasa lah kau mendengar suara hewan doang ya ya kalau kayak binatang buas itu apa paling ular ular kau harimau enggak ada harimau enggak ada disini oh enggak ada iya iya yang paling kecil-kecil doang yang kecil meong itu oh gitu nah Aiwan Aiwan ini kan Aiwan lahir disini dan sampai sekarang masih tetap tinggal disini ini kenapa nih para warga yang lain pada pindah kenapa dan ada apa gitu iya dulunya sih kabar ini juga iya katanya mau longsor tanah gunung golis itu oh ada berita gitu ada berita ya mungkin dari pemerintah juga atau dari mana gitu oh makanya satu persatu pada pindah gitu hmm gitu disana seberang jembatan juga masih ada rumah disana ada jangan sampai kamar sana rumah oh tapi itu masih aktif pak udah nggak pada gak ada juga pada pindah pada dikosongkan udah nggak ada disana oh paling kandang-kandang kerbau doang oh gitu hmm hmm jadi karena ada berita bahwa akan terjadinya suatu bencana gitu ya longsor ya longsor ya jadi warga mungkin lebih ke ke menyelamatkan diri daripada nanti terjadi gitu ya ya oh gitu gitu tapi ada sempat kejadian ini nggak kayak longsor gitu ada nggak nggak ada pak nggak ada nggak ada segede ini belum ada belum pernah longsor nah mudah-mudahan jangan ya ayah jangan lah oh iya iya yang pindah juga kan tiap hari juga kesini oh masih nengokin ini ya bekas rumahnya kebunnya gitu ya sawah semua orang kama orang ujung berat kesini semua oh gitu ya hmm nah kalau rumah yang ini berarti tahun berapa nih yang tetangga ditinggalkan masih bareng lah sekitar 4 tahun 5 tahun lah dia ini ditinggalkannya oh iya terus kan nak ini kan banyak dulunya ya kurang lebih 30 rumah tapi kenapa yang tersisa masih ada empat nih yang lainnya apa Robo sendiri apa dibongkar pemiliknya dibongkar yang ini mah nih yang bawah Robo om bawah juga ada ada ini baru paling sekitar tujuh tahunan lebih lah pindahnya oh gitu rumah-rumah disini kebanyakannya dibongkar pindah oh iya iya hmm nah ini mah mungkin ada sedikit ini saya tuh dengar-dengar bahwa sekitar sini tuh masih eh anggar informasinya bener nggak kalau untuk pendatang baru kayaknya sih masih kayak gitu tapi kalau untuk orang sini mah ya biasa-biasa saja hmm pernah nggak ada kejadian warga pendatang atau warga lain gitu misalkan disini eh kayak mengalami kejadian aneh gitu lah yang dengar selama ini paling yang kesasar atau gimana gak bisa pulang paling-paling oh kayak gitu lah kalau kejadian-kejadian aneh lain sama belum pernah disini aman oh aman iya iya hmm oke temen-temen jadi seperti itu ya penjelasan dari iwan yang salah satu warga yang masih ada di gunung gulis ini jadi iwan juga disini sebenarnya udah ini ya ya nggak betah ya ya sebenarnya nggak betah nggak ada tetangga pekerjaan disini semua ya kalau malah main aja ke kampung nah penerangan ini pakai apa pakai tenaga surya yang tadi di atas itu ya yang masih hidup ini juga masih ha masih cuman nggak kuat lama paling dua jam dua jam udah mati ya akhirnya udah ini oh iya iya oke temen-temen kita lihat dulu ah sekelilingnya rumah iwan ini dibangun tahun berapa rumahnya ya ini sebelum lahir saya udah ada udah ada cuman kemarin paling sekitar lima tahunan lah renovasi oh dikit-dikit iya 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 jadi ini rumahnya menghadap kemana sih ya ini ke apa kedua itu kesini oh jadi kalau tetangganya menghadapnya kesana ya iya ini mau kesana kenapa nggak berhadapan lah kurang tahu juga sih orang tua dulu oh gitu nah jadi kebawahnya itu dulu rumah kesini nah kata iwan oh iya ini ada puing-puingnya tuh temen-temen disini banyak puing-puing bekas rumah tuh ya udah roboh ini ada berapa rumah disini ah saya ingat saya 1 2 3 4 5 6 7 8 lah dibawah itu saya ingat saya dibawah ada 8 rumah 8 rumah saya ingat itu kalau kesini masih ada rumah ini bekas rumah juga tuh temen-temen disini juga bekas rumah juga itu mesjid yang di atas itu mesjid yang mana ini coba ayo kita kesana tunjukin kalau udah nggak ada sih tinggal bekasnya doang bukan yang ini rumah ini itu di atasnya udah tinggal puingnya doang oh mesjid itu ya mesjid besar ah ya dulu mah besar ah lumayan oh iya 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 jadi tetangga ini ada disini rumah itu bekas rumah bekas rumah samanya tapi saya nggak tahu sih itu oh iya 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 nah ini ini rumah bukan ayam ini udah dibikin saung oh tapi dulunya rumah ya iya oh ini nih jadi kesini ya rumah aiwan ini tinggal bekas-bekasnya batu-batunya doang oh ini rumah rumah yang sebelah itu rumah itu disitu kalau nggak salah iya iya empat atau lima lah belakang air itu iya 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 seperti kesini ke jalan kampung juga ini ya ini mah ke cair lah ke air ke air kalau dulu kan nggak ada bak mandi jadi jadi buang airnya gimana aja ke hutan bikin itu bikin wc lah oh gitu iya iya jadi itu mas saung bukan rumah ya bukan tapi bekas bekas iya siapa wah tuh ada pohon kelapanya di aiwan siapa aiwan oke temen-temen karena ini udah panjang lebar banget nih ngobrol sama aiwan dan tadi udah dijelaskan banget terkait cerita maupun sejarah kampung ini ya kenapa pada pindah jadi awalnya dapat kabar ya baru berita baru berita ada akan terjadi sesuatu itu ya jadi pada takut pada pindah tapi ternyata sampai sekarang nggak ada kejadiannya ya nggak ada dan itu salah satunya mungkin akses juga ya ya akses jalan lah buntu karena jembatan rusak mungkin ya tapi kayaknya kalau jalannya bagus lagi pada kesini lagi kayaknya oh gitu tapi mungkin itu mah mustahil lah karena udah pada pindah warganya udah mulai dibangun lah udah mulai iya dari atas teh sini tuh udah so faro iya iya pindah cuman kesini sekarang jalannya dulu kesana tuh iya iya siap aiwan terima kasih banget ya atas waktunya atas informasinya semoga aiwan dan keluarga sehat selalu ya ayah ini mah ada sedikit dari saya ini rokok ya ayah gak apa-apa coak ini mah repotin aja buat jajan nah ini terima kasih atas waktunya ayah oke temen-temen seperti itulah obrolan saya dengan aiwan yang ada di kampung gunung gelis yang dulunya 30 rumah lebih satu RT sekarang udah pada pindah tinggal menyisakan empat rumah itu pun yang dua kosong ya ayah yang dua kosong tinggal yang masih aktif tuh aiwan sama abah iri ya nah jadi seperti itulah dan saatnya saya pamitin diri terima kasih banyak sudah nonton video ini kita jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih